Jalan-jalan di kota Purbalingga sekarang ini memang banyak bangunan-bangunan baru yang ada di area sekitar kota Purbalingga Nah kalau lihat di alun-alun seperti ini pastinya akan mengingatkan terhadap sesuatu ya Nah nanti kita akan berjalan-jalan mulai dari alun-alun ini sampai ke tempat pengunan baru yang ada di daerah kota Purbalingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman wisata semua, kembali lagi bersama saya Senol Ari Nah kali ini kita akan berjalan-jalan di daerah kota Purbalingga Yang seperti terlihat ya Nah kita mengapali dari alun-alun kota Purbalingga Nanti kita akan ambil arah relok kiri yang menuju ke daerah Padamara Purbalingga Nah jalan-jalan di sekitar kota Purbalingga ini memang cukup menyenangkan ya Apalagi melihat bangunan-bangunan yang ada di area sekitar Purbalingga ini Nah kira-kira seperti apa keseran kita berjalan-jalan kali ini Selamat menyaksikan Nah bagi kalian yang mungkin lama tidak berkunjung ke daerah kota Purbalingga Nah sekarang kalian bisa melihat ya Keadaan kota Purbalingga yang sekarang ini ya Nah ini adalah sekelayan ABC yang cukup terkenal Dan juga nanti kita akan mulai lihat Bangunan-bangunan yang ada di area sekitar kota Purbalingga ini ya Nah ini adalah Gang Mayong yang cukup terkenal di kota Purbalingga Nah disini terlihat Penggunaannya sudah cukup rapat ya Di area sekitar sini nih Nah disini terdapat Wah toko Prayogi Ada juga toko jadi Dan pastinya disini juga ada optik ya Dan bangunan-bangunan lainnya yang memang Cukup bagus ya Di area sekitar kota Purbalingga ini Nah itu di depan sana terdapat Sebuah lampu merah ya Nanti kita akan berhenti di sekitar sana Melihat Melihat keadaan Dan juga kendaraan yang lewat Di area sekitar Jalanan lampu merah itu ya Nah kita ini berada di sekitar lampu merah ya Karena memang suasana pagi ya Jadi keadaan kota Purbalingga masih belum begitu rame Apalagi ini di hari libur Seperti ini Mungkin kalau hari-hari biasa Biasanya agak sedikit rame ya Di area sekitar kota Purbalingga ini Nah itu juga terlihat Ada bus-bus ya Yang melintas di sekitar sini Karena memang tadi kita berada di sekitar lampu merah Jadi kita juga menemui Sebuah lampu merah lagi Di area sekitar sini Nah seperti ini ya Keadaan di area sekitar lampu merah Di daerah kota Purbalingga ini Nah dari Lampu merah ini Nanti kita akan ambil Arah lurus Itu ke arah yang Darah pada marah ya Nah karena sudah lampu hijau Jadi kita Lanjut untuk berjalan-jalan Di area sekitar kota Purbalingga lagi Nah kalau sudah di area sekitar sini nih Banyak sekali tempat kuliner yang ada Di area sekitar jalanan kota Purbalingga ini Contohnya saja Ada Ada apa ya Terdapat sebuah bis sehat ya Di depan sana itu Nah nanti kita juga akan melihat Penggunaan baru yang merupakan Tempat kuliner Yang cukup terkenal Dan cukup rame Di area jalanan kota Purbalingga ini Nah kita masih terus lurus Mengikuti jalanan ini Sampai kita melewati Di depan sekolahan Sekolahan dari SMA Negeri Satu Purbalingga Nah cukup bagus ya Sekolahan Di area sekitar sini nih Nah dari sini Nah dari sini kita lanjut lagi Berjalan-jalan Sambil melihat-lihat Bangunan baru mana ya Yang akan kita lihat Di area sekitar sini Nah itu terdapat sebuah Moku Bakery Ada Burger Bangor Bang Jensu kayaknya itu Dan di depan sana Terlihat sebuah Penggunaan baru Yaitu Mie Kacauan Purbalingga Nah ini adalah Sebuah Kunir baru ya Di daerah Purbalingga Yang sekitar sekarang ini Terlalu bilang Cukup rame Dan cukup dimenati Oleh Warga Dan orang-orang Di daerah Purbalingga Dan juga kota-kota lain ya Karena Nah selain harganya Juga terjangkau Rasa Dari makanan Di area Mie Kacauan Purbalingga Juga enak Dan Nikmat ya Nah mungkin Kalian bisa datang Sendiri ya Ke area Depan sini Sudah ada di Rasi Bentar Seperti ini Demi Kacauan Oke Seber dalam setah Semua Sekian ya Jalan-jalan kita Kali ini Di kota Purbalingga Terima kasih Karena setelah Setiap menonton Video saya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah